Hai Sobat Ispora, hari ini dengan saya Oca menyaksikan kejurnas Kasat Cup ke-13 berada di Gorkartika Depok dengan cabang olahraga judo. Yuk kita lihat! 9 atlet judo asal Tata Panggrang itu terdiri dari 4 senior dan 5 junior putra putri. Mereka bergabung bersama 20 atlet asal daerah di Provinsi Banten. Kejuaraan judo Kasat Cup ke-13 ini diikuti para atlet judo se-Indonesia yang mewakili masing-masing progres. Kejuaraan ini sebagai persiapan menghadapi Popda dan Corp Prof Banten berdatang. Para atlet harus punya mental dan semangat bertarungan tinggi untuk menjadi juara umum di Popda maupun Corp. Untuk event ini merupakan event yang sangat baik sekali strategis ya untuk persiapan untuk meningkatkan pengalaman jam terbang. Ini penting karena atlet judo kan butuh lah ya. Butuh sekali untuk seringnya melakukan seperti ini ya. Melakukan di event-event yang apalagi terbuka ya. Seperti ini selain Indonesia. Jadi bisa menyimpan pengalaman dari event Kasat Cup ini. Mudah-mudahan nanti ini sebagai persiapan. Kita nanti menjelang Popda. Yang penting lagi adalah secara mental. Karena atlet itu harus mempunyai mental spirit fighting yang tinggi. Jadi kita harapkan pengalaman ini sangat berharga dan memanfaatkan. Di sini untuk bisa melihat kekuatan lawan seperti apa. Dan nantinya menjadi bekal untuk event-event khususnya di Popda Banten maupun Provok nanti. Hari ini 9 atlet untuk di Kasat Cup kita turunkan. Hasil dari Kejurda Banten 2 minggu yang lalu. Di sini memang persaingan nomor satunya yang senior ya. Termasuk pelatnas pada turun semua 7-6. Jadi sangat tinggi persaingannya. Jadi kita pun untuk senior targetnya tidak meluk-meluk. Mereka hanya di semifinal, para pelawannya sangat berat. Jadi kita di semifinal targetnya. Untuk yang junior, salah satu atlet Popdanya kita tarikkan di final. Untuk tembus di pelatnas junior yang akan datang. Begini itu. Halo, dengan Kak siapa? Hilza. Kak Hilza. 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 Kak Hilza ikut, mulai ikut tanding judul dari kelas berapa? Dari kelas 1 SMA. Dari kelas 1 SMA. Berarti udah lumayan banyak ikut pertandingan. Kira-kira apa yang paling berkesan nih? Paling berkesan ke Jurnas 2017. 2017, itu dapat peringkat 4 doang. Oh, peringkat 4. Tapi itu paling berkesan. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Panggram, Agus Prasetyo, menyempatkan datang ke arena pertandingan di Komplek Kostrak Cilodung. Tim Liputan Dispora Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton.